Hai kali ya ke jalannya sekarang ya banyak-banyak yang keriting dah lama kita enggak lewat dari sini ya udah berapa lama kok tiga bulan ada learning Anda memasuki kawasan mapia tanah banyak juga ada kawan kita juga jalan-jalan ya di sebelahnya quisih bisa hampir sekawan hampir karena kalau diikuti jalur di sini tuh kawan-kawan sikit kali tempatnya lipnya sikit kalau ngikuti aturannya sini rute untuk kita nyalep itu sikit kali ini banyakan garis kuning semua disini itu bagi dua kayak gini jadi enggak putus-putus halo 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 guys selamat siang-siang ini kita ya sekarang jam berapa ini jam 10 lewat 6 kita sedang berada masih di kota Medan kita jalan gaharu lah mau muter dulu kita hari ini kita rencana ada tujuan mau naik ya ke jelur dingin dulu kita karena cuacanya panas siapa tahu di sana panas jadi mendukungnya kan Halo yang di belakang ya kita berdua aja ya sama orang rumah Iya orang-orang rumah apa ibu-ibu apa ibu rumah tangga Evo ibu negara ibu apa ini sekarang nih Hai put TV One ke-15 selama ulang tahun TV One Hai jadi ini ceritanya kita mau ke jalur dingin ya Hai ini kita mau ke Hai esir PR Nala dulu katanya karena disitu sekalian lewat nanti baru ke tapi Maulana ayah nantinya kita mau main-main ke kapi sebetulnya keretanya lagi kurang sehatnya tapi barangnya lagi dipesan online sekalian aja lah kalau hari Senin kayak gini lah ya muwaknya mau kemana sini kita jalan satu-satu arah kurang tak akan dihidupan jam macet ya kayak tenggangku ini ini jam 10 iyalah udah masuk orang kerja jadi ini kebetulan hari ini hari Selasa ya kawan-kawan ya hari Selasa pas keput apa pula apa namanya palenten pula cuman bukan karena palentennya ini kita kejar lebih ke karena ofnya hari ini nah ini ya guys ya hari ini padat juga ya kita lagi di jalan Sunggal mau menuju langsung ke ringrut lah ya biar langsung kita ke Simpang Pemda baru lanjut ke para berastagi ya main gimana lagi memang itu udah tujuan wisata ke orang Medan lah itu wisata favorit lah sedikit-sedikit main ke jalur dingin sedikit main ke jalur dingin nah ini kita mau mengarah langsung Simpang Pemda keatas ya gimana kondisi jalan hari biasa kita lihat aja langsung ya karena sekarang ini hari Selasa biasanya kita lewat sini hari Minggu ya kan gimana kondisi lagi lalu lintasnya jalan berasta gini bakal macet juga bakal lebih padat bakal lebih kosong nah sekali kita buat videonya dihari biasa ya 60 ya Bang kalau bisa usahakan gitu ya kawan-kawan ya kita ngisi minyak biar antrian enggak terbuang sia-sia nutup sama masukkan duit ke kantong apa segala macam kalau siap dari sih kita maju aja ke depan biar enggak ganggu yang di belakang itu himbawan aja sih biar enggak lama-lama kali kawan-kawan kita ngantri dan kita kedepannya juga enak ya kan makin cepat kalau kita kedengang antri nah ini kita mau masukin Simpang Selayang lah ya di sini kita akan lanjut ke jalan lintas Jamin Ginting ini kita udah masuk wilayah Jamin Ginting nah kalau hari biasa biasanya sih ya itu itu banyak truk-truk 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 yang lewat jalur belas lagi itu biasanya truk pengangkutan barang-barang memang di hari biasa kadang di hari Minggu mereka nggak jalan pokoknya sikit lah truk kalau hari Minggu banyak sih truk tangki tapi udah malam baru nggak tahu ya entah ada larangan mungkin ataupun gimana kurang tahu juga tapi kalau hari Minggu itu truk itu dikit hanya betul-betul yang arjen-arjen lah yang lewat-lewat biasa truk Pertamina yang kita jumpai aku paling takut kalau udah truk itu sebetulnya truk yang kayak gini mereka ini biasa kecepatannya lumayan karena ngejar trip ya ngejar trip ngangkat tanah gitu biasanya sih hitungannya akan per trip Mereka ini dapat bayaran atau gajinya ya jadi kalau di jalan itu aku perhatikan pengalaman biar cepat dapat antrian eh di sana ngisi tanah atau pasir atau batu biar ada gajinya ini kita udah memasuki wilayah ini ya perbatasan Deliserdang dengan kota Medan kawan-kawan ini kita simpang tuntungan ini gapuranya ini udah mau jadi juga ini gapuranya jadi jadi kalau jalur beresta gitu hari biasa juga rame ya padat kalau kakak-kakak biasa belanja-belanja eh tempat jualan jajanan atau oleh-oleh ini siang kayak gini duduk juga enggak ya ada juga yang duduk-duduk panas ya masih duduk-duduk santai juga ya ini daerah pancur batu ya kawan-kawan ya ajak pancur batu posek pancur batu nanti sekali-sekali mau beli anak anjing dulu aku disitu dengar kabar disitu hari Sabtu dia jualan anak anjing tapi pagi-pagi kalau bisa jam jam 7 gitu ya kan kita berburu anak anjing dulu aku ada perlu anak anjing yang warna yang betina nah ini daerah pancur batu posek nah bus baru ini masuk nih sekarang udah jam berapa ini kita kawan-kawan ya jam 10.54 sini banyak kalung ya kawan-kawan jadi kalau kawan-kawan yang butuh untuk obat ya atau kalung sini banyak jual untuk penyakit asma ya banyakan sih sesak dulu di kampung ku juga banyak kali kalung tapi lama-kelamaan gak ada lagi gak tahu entah kemana dia bikin ataupun memang udah dimasukin ke kerut gara-gara itu jadi obat ya gak tahu juga lah ya dulu banyak di kampung kami tuh kalung jadi kalau dia udah sore jam-jam tengah 6 udah mulai tuh datang entah dari mana-mana aja dia udah dia udah datangan untuk ke pohon yang terbesar di tempat kami tuh makan di buahnya baru pagi hilang dia malam-malam aja disitu bercengkerah sama orang itu sambil menikmati buah ngobrol-ngobrol ribut tapi sekarang entah ada berapa tahun pada lagi dia datang dia kayak gimana ya kayak berombolan gitu juga sekali datang ada ratusan sampai ribuan dia gitu kayak berbondong-bondong datang gitu ke pohon yang besar itu begitulah mungkin entah udah antara udah nggak ada lagi apanya kalungnya atau memang dia udah pindah tepat makan nggak tahu juga ya wah jadi kalau kayak gini kawan-kawan berhuti hari ini memang kita full truk ya perk ya padat jalan banyak truk hati-hatilah truknya pun majar trip juga ini nah oh nggak ada apa dia mentok buntu walaupun ngeri sempit kayak gini serem kalau udah bermain dengan truk ini lebih bagusan kita ngalah kawan-kawan lebar di sini tuh jalannya sempit makanya kalau udah truk besar kayak gitu papasan penuh jalannya nah jalannya ini agak rusak juga ini semua melambat-lambat buka blok pusing bapak itu disitu cepiti main kali main kali main kali jadi jalannya keriting ya kawan-kawan ya kalau padat itu yang buat macet dia kalau jalan keriting ini nah bebas dulu kita sementara waktu bisa kawan-kawan lihat kan beda kan sama kalau hari Minggu truknya dia memang lebih banyak kan kalau hari biasa gini full full nira ya nira apa namanya air ya air nira yang dari untuk tua itu tapi manis ya air nira yang buat gula merah itulah di apa dimasak terus ya 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 kayak air gula 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 air gula merah lah mirip-mirip gitu lah 8 kalau ya kayak jalan ini sekarang ya banyak kayak yang keriting ya udah lama kita lewat dari sini yah udah berapa lama tiga bulan ada gak lewat sini jadi agak lain aja aku rasa ini yang paling banyak truk ini, ngisi tanah truk tanah yang rame selamat datang di desa lemang jadi bagus ini tapi udah rusak lagi waktu truk-turuk tanah itu udah mulai sampai sini batasnya makanya udah gak banyak lagi tadi itu aja banyak kali mau dipotong udah lebar besar dia lagi ini jalan santai beras lagi banyak warna-warna aspal ini kawan-kawan ini pun biasa gak rusak udah rusak atau memang karena udah terlalu lama kita gak kemar ya jadi gak tau perkembangannya masuk kan aja ini warning anda memasuki kawasan napiah tanah banyak juga ada kawan kita juga jalan-jalan ya hampir sekawan hampir jangan langsung masuk-masuk gitu aja serem sekali tadi hampir sekitar ya tadi lagi tuh kena stangnya jadi ngeri kali tuh rombongan mau wisata ini masuk sana masuk sini juga rame apa ada yang meninggalkan pemakaman sini ada tempat pemakaman yang apa-apa atau yang demo tadi ini kan pemakaman yang cantik deh tempat pemakaman yang ini tempatnya sarapennya ada yang ini 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 Hai ngomong jalur sini ngeri-ngeri sedap kawan-kawan ya rute di sini banyak tikungan pengendaranya jangan ditanya kalau diajak untuk balapan eh apa namanya ya kayak MotoGP gitu masih layaklah masuk kualifikasi nggak tahu supir mau kereta di sini atau motor mau mobil supirnya rata-rata ya kayak mana lagi tikungan ini ya mana lagi tikungannya kayak tempat ini lebih ke cepat-cepat ngelewati jalan ini gitulah tak tahu kenapa pada Barbar semua enggak semua tapi rata-rata gitu skill supir di sini memang di uji kali Hai beda kali jalur sini sama jalur siantar jalur kelangkat jadulah jalur kemana-mana beda sama berasta gini Hai nggak tahu di sini kok kayak semua kayak mau jadi pembalap Hai kadang memang karena bosannya juga di jalan ya kan satu-satu lagi seringan kepancing sih karena kalau diikuti jalur di sini tuh kawan-kawan sikit kali tempatnya lipnya sikit kalau ngikuti aturan ya sini rute untuk kita nyalip itu sikit kali ini banyakan garis kuning semua disini terbagi dua kayak gini jadi nggak putus-putus Hai teman mungkin orang tahan sampai satu jam kayak gini kalau kalian perhatikan ini jalurnya sampai ke atas beginilah sikit kali tentu tempatnya lip yang bisa mengikuti sesuai aturan makanya banyak juga nembak-nembak nggak bisa dipungkir ya tahu-tahu sendiri kondisi jalanlah menurutnya cukup untuk lari motornya mobilnya atau piling dia dapat digas karena kalau enggak kalau hanya mau ngikuti aturan ya memang berat untuk kita enggak mau nyalip di sini ya santai aja lagi nih ikuti alur ikuti jalan semua sampai ke atas ini kawan-kawan kayak gini cuma sikit aja lana nanti ini menurut supir-supir sini kosong kayak gini bisa digaskan gaskanlah ya memang nggak ada kalau untuk mengikuti aturan kalau mengikuti aturannya ini garis kuning semua ini bisa dua jam lah kita keberastagi lebih bahkan tiga jam tapi supir-supir sini mana mau kalau biasa jam udah nyampe udah lewat dari sini mulai dari pancur batu lagi gitulah sampai ke berastagi ataupun tubuh jeruk normalnya orang situ kalau kalau yang ngikuti aturan dua jam tiga jam bisa jadi kita bisa sejam harus udah sampai di situ maknya sampai pun kadang dibuat kalau aku sendiri naik kereta kayak gini kalau agak cepat dapat sih 40-50 menit dapat sih kalau dari pancur batu bus-bus gunung ini pun dapat ini kawan-kawan satu jam itulah tadi dia udah tahu lapangan tadi cuman kadangnya namanya naas juga ya nggak bisa diprediksi nah ini kita udah sampai sembahilah mungkin sampai sini dulu lah video satu ini ya video jalan-jalan berdua ini sampai sini dulu kita lanjut lagi ya Pak Duat kalau kalau rame kita gas terus sampai part-part berikutnya ini kita perdana jalan berdua sama ibu negara